Kecuali Anda seorang astronom, momen ketika bintang di tengah gambar ini berkedip mungkin tidak terlalu menarik. Ini momen yang menandai lewatnya sebuah asteroid, benda antareksa yang biasanya terlalu kecil dan redup untuk dilihat. Asteroid itu kadang-kadang terlalu jauh dengan kita. Mereka terdekat beberapa jam, beberapa hari sebelum terbang. Dan jika kita tidak mengikuti mereka, selama mereka melakukan flyby, kita akan menghilang mereka. Dalam kasus ini, data penting datang dari sebuah teleskop seorang konsumen baru yang dibawa dalam ransel ke gurun di Oman. Frank Marches, yang pekerjaannya sehari-hari di SETI Institute melibatkan teleskop terbesar di dunia, merancang EV scope dengan rekan-rekannya di Unisteller untuk menginspirasi gerakan ilmuwan warga. Tentu dari syarikat adalah untuk mendemokrasi astronomi, dan saya pikir kita sudah siap untuk itu. Kemajuan teknologi memberikan EV scope kekuatan teleskop seukuran kamar, sekaligus membuatnya lebih mudah dipakai. Pengguna memilih yang ingin dilihat lewat aplikasi, dan EV scope mencarinya memakai basis data sebagai peta. Sensor cahaya rendah membuat bintang redup terlihat dengan menggabungkan beberapa pencahayaan. Pengguna juga dapat mengunggah apa yang mereka lihat untuk dianalisis para peneliti. Algoritma dapat mencari yang tidak terduga, seperti asteroid yang menuju ke arah kita. Mereka bisa menjadi sesuatu yang lebih eksotis, seperti peluang sivilisasi yang mencari berkongsi dengan kita. Kolaborasi dengan ilmuwan warga ini dapat memiliki peran kunci dalam era baru pengamatan antariksa. Karena proyek ini bergantung pada urun data dari ribuan teleskop yang dimiliki konsumen, sehingga bisa lebih memperluas cakra wala kita. Dari Washington, saya Helmy Johannes dan tim VOA.